Bagi kalian yang belum pernah memainkan game ini dengan alasan gamenya berbayar atau memang karena tidak berani, kalian tonton saja video ini. Dengan hanya melihat video ini, kalian bisa tahu bagaimana ceritanya dan bagaimana gameplaynya tanpa harus bermain secara langsung. So, langsung saja pasang bola batannya dan selamat menonton! Game ini dibuka dengan scene tokoh utama bernama Mark sedang menceritakan seluruh pengalamannya yang terjadi pada seri game Mental Hospital ke-2 dan ke-3. Walaupun di sini kita belum main sama sekali, tapi ceritanya ini terjadi setelah berhasil keluar dari rumah sakit jiwa. Bisa dibilang, kita sebagai player akan memainkan flashback-nya si tokoh utama ini. Sebelumnya, pada seri ke-2, kita telah mengetahui bahwa si Mark pergi ke rumah sakit jiwa atas perintah Lieutenant Sidorov. Namun faktanya, Mark sama sekali tidak dapat menemukan Lieutenant Sidorov. Dia pun memutuskan untuk masuk dan meliput ke dalam rumah sakit jiwa seorang diri. Pada akhirnya, dia berhasil keluar dari sana dengan sejumlah informasi, namun saat bergegas untuk pulang, dan baru saja beberapa meter dari sana, dia ditilang oleh salah satu monster besar. Dan dia terpaksa harus membanting setirnya ke samping yang malah tidak bisa melanjutkan ke pulangannya. Si Mark pun berlari tanpa menoleh ke belakang dan masuk kembali ke dalam rumah sakit jiwa sekali lagi. Tetapi pada bagian yang berbeda dengan game Mental Hospital ke-2. Dan disinilah kisah dari game Mental Hospital ke-3 akan dimulai. Halo gamers, kembali lagi bersama saya Sen, dan selamat datang di channel APK Horror. Karakter yang kita mainkan masih tetap bernama Mark, yang akan kita sebut dia seperti sebelumnya, yaitu Meg. Setelah sebelumnya dia tidak dapat menemukan satupun maya tentara yang telah menginvestigasi tempat ini, sekarang si Meg menemukan banyak sekali maya tentara yang tergeletak bersimbah darah. Dia pun masih tetap bertemu dengan sosok manusia berbadan besar dengan tangan kanannya yang terpotong, dan harus sembunyi darinya apabila dia melihatnya. Si Meg melakukan penjelajahan dari satu pintu ke pintu lain, dari satu ruangan ke ruangan lain, bahkan dia sempat kapahung, alias disesatkan oleh jurik yang ada di sana. Penjelajahan si Meg dari tempat ini membuahkan hasil dan mendapatkan banyak sekali informasi. Fakta pertama mengenai sebuah eksperimen manusia. Salah satu orang yang menjadi korban dan paling berbahaya dari eksperimen tersebut adalah seorang wanita bernama Alice. Nah, si Alice ini awalnya adalah seorang gadis kecil tanpa dosa dan merupakan anak yatim piatu yang diasuh pada sebuah tempat panti asuhan bernama Sid Maria. Pihak panti asuhan tersebut tidak mengetahui bahwa si Alice mempunyai kekuatan semacam indigo. Mereka menganggap bahwa si Alice ini menderita gangguan kejiwaan yang akhirnya memasukkan dia ke sebuah rumah sakit jiwa, dan tempat inilah rumah sakit yang dimaksud. Seperti yang sudah saya ceritakan sebelumnya, dokter di sini tidak berniat menyembuhkan kejiwaan yang diderita oleh pasiennya. Mereka malah menjadikan pasien di sana sebagai relawan eksperimen manusia. Karena si Alice ini sebetulnya bukanlah orang yang sakit, melainkan orang yang punya kekuatan supranatural, maka efeknya adalah menjadi oblosan antara kekuatan supranatural dan sains. Hingga akhirnya dia mampu mengendalikan siapa saja dengan pikirannya dan dapat membunuh tanpa menyuntuh. Semua biodata tentang dirinya berada pada suah buku catatan hariannya si Alice, yang diketahui oleh salah satu dokter di sana pada sebuah kertas sebelum dirinya memutuskan untuk bunuh diri. Si Meg pun melanjutkan perjalanannya dan memutuskan untuk mencari buku catatan harian si Alice. Singkat cerita, dia menemukan buku tersebut dan dia berniat untuk membawanya pulang. Namun berkali-kali si Meg tertangkap basah oleh si Alice, hingga semua jiwa si Meg hampir diserap oleh dia. Setelah perjuangannya menjelajahi setiap ruangan yang ada, si Meg akhirnya berhasil menemukan jalan keluar baru. Tetapi sebelum itu dia melihat si Alice keluar dari sebuah televisi seperti pada film-film horor Jepang gitu. Dan kayaknya si sedang menagih buku catatan hariannya. Belum sempat membaca bukunya, si Meg terpaksa harus memberikan buku tersebut agar bisa pulang dengan selamat. Belum tamat, kisah si Meg akan tetap masih berlanjut ke seri game Mental Hospital keempat dan menjadi akhir cerita dari perjalanan si Meg itu berada di sana. Nantikan video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Semoga tertarik. See you in the next games.